Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bernama Ci Udah Pernah mengajar di Syafirius Satu Putri Mulai tahun 1967 Waktu itu kepala sekolah adalah Ibu Beng Nio Kemudian berganti nama Ibu Beng Susilo Nah, saya begitu kaget waktu mulai mengajar di Syafirius Satu Begitu sekolah itu Bukan main tata tertibnya Dan cara-cara guru mengajar semuanya itu sangat rapi Saya begitu kaget Begitu masuk ke sana Dalam hati saya, ini sekolah yang benar-benar mendidik anak Baik dari pelajaran maupun tingkah lakunya Walaupun saya ini beragama Islam Sedangkan SD Syafirius Satu itu putri saat itu, putri semua Itu agamanya Katolik Tapi mereka tidak membedakan agama Guru-gurunya kebanyakan dari Pulau Jawa Dan saya akui, saya merasa senang bergaul dengan mereka itu Karena cara-cara sopan santun orang Jawa itu bukan main Begitu hormat, begitu baik, cara bicara tidak seperti kita Kita kata kalau paling baik ini kan cepas-cepus gitu Kalau mereka itu rapi, ini bagusnya Jadi saya begitu senang di sana Sampai-sampai saya betah di sana Walaupun di sana itu pelajaran begitu diperhatikan oleh kepala sekolah Membuat soal-soal ulangan begitu diperiksa dengan baik Tidak bisa guru harus menentukan ini, ini, ini Begitu juga masalah nilai Dengan teratur, dengan mistarnya satu persatu nilai anak-anak itu diperhatikan oleh Ibu Benio itu Bukan main, udah mati sekali lagi saya itu begini rupanya cara mengajar yang benar Patut saja Safirir satu putri itu terkenal sebenarnya Dan saya yakin sampai sekarang Baik cara mengajar, baik cara guru-gurunya Mengajar anak, mendidik anak Semuanya itu rasanya tidak ada yang menyimpang bagi saya Sebagai guru yang benar-benar ingin menjadikan murid itu pandai Dan sopan santunya begitu baik Nah, jadi saya selama di sana itu dari tahun 1967 Kemudian pensiunnya harusnya tahun 2000 Tapi ditambah lagi oleh suster waktu itu sampai dengan 2003 Jadi berapa puluh tahun saya cukup lama di sana Dan semuanya itu saya merasa senang Merasa begitu rasa berarti kita sebagai guru Karena betul-betul kita memberikan pelajaran kepada anak itu untuk masa depan mereka Di dalam ulangan Tidak ada mereka itu yang bisa nyontek Diperhatikan Waktu ulangan itu guru tetap berada dalam kelas dengan memperhatikan anak Tidak seberapa jumlah anak itu Tidak ada mereka yang bisa nyontek Begitu Dan kita guru tidak akan meninggalkan kelas Di waktu mengajar Apalagi kalau kita mau ngobrol dengan orang lain Kalau ada tamu itu ada waktunya untuk bertemu dengan guru Begitu juga waktu mau pembagian rapor Segala itu guru kelas sendiri tidak berhak menentukan Harus bersama kepala sekolah Untuk menentukan nilai anak Begitu Jadi selama itu saya di sana Saya merasa senang Merasa gembira Cara-cara dengan sesama guru Itu baik Tidak ada yang kita saling kata Saling napa Dengan guru saling cibir dadah Semuanya seperti bersaudara Dengan kasih sayang Walaupun tadi saya katakan Kita berbeda agama Bagi saya makanya Tetap memperkuat iman saya Bahwa agama itu sebenarnya sama Karena semuanya untuk yang maha kuasa Yang satu Maha esah Jadi agama apapun kita Silakan Kita harus melaksanakan agama kita masing-masing Jadi tidak ada ini dan itu Malahan kita harus bagaimana cara menghormati Agama orang lain Jangan sampai kita Berbuat yang kurang baik Memberi kesan kepada kita Bahwa oh agama Islam itu begitu Tidak Sama kita Walaupun berlainan Nah masalah mengajar tadi Masalah anak-anaknya Begitu sopansantun kepada guru Tidak ada mereka itu yang Berani misalnya itu Dengan guru melawan Tidak ada Walaupun di luar Seperti bersaudara Seperti adik-beradik gitu Bisa penesan gitu Dengan anak-anak Bukan main Jadi saya Selama saya disana itu Betul-betul rasanya Tidak saya lupakan Sampai sekarang Saya umur saya sudah 78 tahun Dari tahun 2003 Sudah pensiun dari Lepang Nata Tapi hati saya selalu Teringat di saat mengejar Dengan guru-guru Kalau sekolah Suster-susternya Semuanya saya anggap Bukan main Pantas sekolah itu Saverius putri Zaman kami dulu Sampai sekarang sudah Putra-putri Sesuai kalau dia dikatakan SD Saverius Nomor satu Bagi saya itu Ya mudah-mudahan Saya tidak Salah bicara Dan mungkin Banyak juga yang Mendukung Apa yang saya sugerikan Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh